Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kembali kursus kita yaitu masih berada di pertemuan kedua kita bahas kali ini yaitu tentang cara untuk menyisipkan shape shape ini disini artinya bentuk-bentuk jadi kita mau menyisipkan bentuk-bentuk atau shape di microsoft office word misalkan kita mau masukkan bentuk kotak garis dan lain-lain itu yang ada di microsoft office word nah pada modul teman-teman bisa buka halaman 14 selain itu juga nanti kita coba untuk menyisipkan clipart secara online clipart online tapi syaratnya komputer kita atau laptop kita harus terkoneksi dengan internet nah baik kita coba dulu menyisipkan bentuk kita langsung lanjut masuk ke apa namanya ke lembar kerja word kita kita tutup modul kita dulu nah kita buka nah ini ini adalah yang pertemuan kedua yang lalu kita lanjutkan di sini di halaman 3 ini kita tambah dengan tambah halaman caranya yaitu dengan kursornya kita taruh di halaman ini yang ada kemudian kita tekan di keyboard kita yaitu ctrl dan enter maka kita akan mendapatkan halaman baru di bawahnya seperti ini nah kita langsung saja di menu insert kemudian pilih sub nah ini kita klik kalau kita klik maka akan muncul ini kita coba bikin garis nah ini caranya coba saya kembalikan lagi saya ulang insert sub pilih kalau kita mau bikin garis ini pilih line yang gambar garis klik sekali maka kita akan mendapatkan ini icon icon pointer kita berupa tanda plus nah caranya kita klik mouse atau touchpad kita klik jangan dilepas kita rendam kemudian kita tarik mouse atau touchpad kita ke arah yang kita inginkan misalkan saya sampai sini nah seperti ini kita dapat garis seperti ini nah kemudian ini di ujung-ujungnya ada lingkaran-lingkaran kecil ini ini tandanya bahwa garisnya ini masih terpilih atau terblok nah kita bisa edit kalau ketika kita seperti ini kalau kita klik di line nah makanya ini artinya tidak ada lingkaran kecil di ujung-ujungnya ini berarti dia tidak sedang terpilih maka tidak bisa kita edit atau kita ubah apa yang kita inginkan kalau ingin kita ubah atau kita edit maka kita klik lagi garis ini nah seperti ini ada panah kecil kiri kanan atas itu kemudian kita klik nah maka muncul lingkaran kiri kanan nah juga bersamaan dengan itu dia akan muncul ini sub format tadi sebelum kita klik dia tidak ada menu ini nah kita coba hilang menu sub formatnya tadi ya tapi ketika kita klik kita aktifkan garis ini atau bentuk ini maka ada muncul menu tambahan ini misalkan kita mau edit tebalnya nah kita bisa di menu ini sub outline kemudian pilih white kemudian kita pilih yang mana nah kita pilih misalkan 2 x 4 pt klik nah kemudian warnanya juga misalkan kita mau ubah warnanya mau hitam nah ini kita pilih disini juga langsung bisa arahnya juga bisa kita ubah misalkan kita mau kemana arahnya nah seperti ini dan lain sebagainya kemudian kita coba insert lagi sub atau bentuk yang lain misalkan kotak nah ini tadi sub kemudian pilih yang ini kita klik disini nah sudah dapat tanda plus kita klik jangan dilepas geser nah seperti ini kita dapat kotak nah ini bisa kita ubah juga pakai menu shape format misalkan mau seperti apa nah seperti ini misalkan langsung atau seperti ini ya terus kemudian kalau kotak ini mau kita kasih tulisan di dalamnya maka caranya yaitu klik kanan bisa dengan ini add tag add tag add tag nah kita tulisi misalkan nah coba nah seperti ini kotaknya kotaknya juga bisa kita ubah lagi ini misalkan saya kecilkan klik jangan dilepas geser ke perlawanan ini juga bisa nah gitu ini juga bisa gitu untuk ini mewarnai kotak save save outline save outline itu garisnya yang di pinggir nah perhatikan ini atau save effect bisa juga seperti ini bisa kita pindah nah ini klik jangan dilepas geser atau kalau di keyboard itu juga bisa pakai panah panah ke kanan ke kiri ke bawah ke atas ya tentunya kita harus pilih dulu klik ya kalau nah sama dengan garis tadi kalau kita tidak pilih maka menu save format tidak ada lagi nah ini gitu kemudian tadi yang saya bilang disini ada apa namanya menyisipkan gambar secara online seperti yang di modul ini ada misalkan menyisipkan clip art online nah ini komputer harus terkoneksi dengan internet langkah-langkahnya klik menu insert kemudian klik icon menu online picture tuliskan jenis clip art yang diinginkan nah ini contohnya disini adalah bus nah kita coba menu insert kemudian picture kemudian online picture tentunya disini laptop kita harus terkoneksi internet nah disini kita bisa lihat nah saya saya apa namanya saya putus dengan internet kemudian ini cara menghubungkan ke internetnya kita klik ini yang disini ada gambar bola ini nah kita cek wifi nya yang tersedia apa kita kita pilih yang ini misalkan saya punya wifi yang ini namanya purnama komputer kita pilih connect automatically dan kemudian kita connect seperti ini nah indikasinya disini sudah connected artinya laptop atau komputer ini sudah terkoneksi dengan internet nah maka baru kita coba insert picture online picture nah kita tunggu nah ada muncul seperti ini online picture nah kita mau cari apa kita tinggal ketik disini misalkan saya mau cari push kita enter ketik push kemudian kita enter nah muncul dan gambar-gambar ini ini secara online jadi gambar-gambar ini tidak ada di laptop sini atau tidak ada di komputer yang sedang saya gunakan jadi ini online kita langsung ambil misalkan yang ini kita pilih insert nah dia statusnya sedang mendownload nah ini sudah masuk gambar push nya kita mau apakan misalkan kita mau kecilkan bisa dengan gambar ini nah dari sini juga bisa dari sini juga bisa ke arah yang perlawanan dari sini juga bisa nah kemudian ini juga bisa misalkan kita mau edit ya kita mau hilangkan tulisan ini kita bisa dengan crop nah ini ada di picture format juga kalau gambar nah ketika kita tidak aktifkan maka menu picture format atau menu format itu tidak tampil kalau mau tampil kita klik sama juga tadi masalah grafik masalah sap bentuk bentuk nah itu juga sama nah ini muncul picture format atau menu format kita mau ini hilangkan itu dengan ini crop pilih crop coba kita crop ya belum muncul sebentar apa jadi di office 2019 ini jadi kalau kita mau crop menyesuaikan bentuknya seperti apa misalkan seperti ini nah ini gambarnya itu langsung otomatis seperti ini jadi cropnya itu sesuai dengan gambar nah misalkan nah kita jadi dia akan di crop sesuai dengan bentuk yang kita pilih nah ini kembali lagi ya seperti ini saya mau pilih ini misalkan nah ya baik itu cara menyisipkan bentuk-bentuk dan menyisipkan gambar secara online kita simpan pilih yang ini save atau ctrl s baik itu saja saja yang pembahasan untuk video kali ini kita lanjutkan di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati